Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dalam perkembangannya memang federasi itu semakin lama semakin bertambah gitu ya sehingga pada konsep Jawa ada mancanem jadi sebenarnya mancanem ini merupakan perkembangan dari mancalima atau moncolima jadi ketika penduduk semakin bertambah federasi itu semakin padat maka memang diperlukan adanya desa yang menghubungkan arah dari mata angin utama ya tadi kalau dimisalkan antara timur dan selatan maka ada desa tenggara maka kalau meluas lagi menjadi mancanem bisa jadi disitu muncul desa diantara arah selatan dan barat sehingga disitu muncul desa barat daya nah jadi kekuatan federasi itu akan bertambah jadi kemungkinan perkembangan ekonomi juga akan semakin bertambah dan kuat ketika muncul desa yang ke-6 ya di luar itu dan ini suatu hal yang dan ini suatu hal yang perkembangan yang sangat menarik karena dengan adanya desa yang ke-5 di luar itu maka pusat desa pusat itu akan semakin juga berkembang gitu ya bahkan perkembangan ekonomi kemudian juga kekuatan politik itu akan semakin desa yang tengah itu yang pusat itu akan menjadi lebih besar lagi karena disitu pasti ada semacam jaringan ya katakanlah jaringan jalan raya jalan darat yang menghubungkan antara satu desa pusat dengan enam desa yang ada di selingnya nah tentu saja disitu dengan adanya infrastruktur yang dibangun ya disitu maka ke-6 desa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dan bisa berjalan dengan cepat gitu ya koordinasi dari enam desa itu jadi kalau kita lihat dari segi pertahanan maka pertahanan dari arah selatan itu akan semakin kuat ya karena paling tidak disitu ada semacam ada semacam masyarakat yang bisa membendung jadi membendung musuh-musuh yang berasal dari arah selatan dan timur sebagian nah tentu saja memang ini dianggap belum cukup gitu ya manakala perkembangan desa-desa itu desa-desa itu perlu diteruskan gitu ya nah sehingga pertahanan atau keamanan dari federasi itu akan lebih semakin menguat gitu jadi enam desa di luar dengan satu desa di dalam akan lebih apa terhubungkan bisa juga di apa diperkuat dengan hubungan perkawinan sehingga kekerabatan antar-desa itu semakin lama semakin erat gitu jadi disitu ada semacam kerugunan jadi disitu memang kalau kita perhatikan dalam sistem pendesaan Jawa itu banyak sekali hubungan perkawinan yang terjadi diantara penduduk yang berada di enam desa di luar dengan satu desa di dalam bahkan antara enam desa itu itu saling apa terjadi hubungan perkawinan sehingga kekeluargaannya semakin lama semakin erat itulah yang terjadi pada federasi monconem atau mansanem sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terjadi diantara diantara yang diantara diantara Terima kasih.